Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, teman-teman, para siswa di Millennial Academy. Jadi, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin di grup, hari ini kita ada live quiz, kemudian juga akan ada pembahasan, kemudian setelah itu kita ada sesi lepas, santai saja, kita akan ada sesi Q&A, teman-teman bisa bertanya seputar materi TOEFL, kemudian seputar beasiswa, kemudian kuliah di dalam negeri, luar negeri, dan berbagai macam hal mungkin seputar itu ya. Jadi, setelah ini nanti saya sebagai host akan berikan kepada Mr. Mail sebagai pemateri yang akan memandu jalan acara pada hari ini. Dan sekedar informasi, kembali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa acara seperti ini akan kita adakan setiap dua pekan sekali. Jadi, acaranya bi-weekly, dua pekan sekali. Jadi, nanti ini kita selalu dua pekan jalan, nanti dua pekan lagi kita akan ada live quiz lagi. Jadi, merangkum seluruh materi yang sudah kita bahas di enam pertemuan terakhir. Dan ini juga menjadi, kemarin ada beberapa yang sempat japri, karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat, atau mungkin tidak cukup dijawab di WhatsApp ya, Mr. Mail. Mungkin jawabannya terlalu panjang, butuh penjabatan ini itu. Akhirnya, kita inisiasi untuk adakan live meeting seperti ini, supaya bisa lebih leluasa. Juga bisa melihat wajah-wajah keceh ya, para tutornya, terutama Mr. Mail. Dan juga bisa lebih dekat, mengenal lebih dekat dengan para peserta. Jadi, ini kita juga menjadikan ajang silaturahmi, supaya kita bisa lebih dekat, kenal lebih dekat lagi, lebih jauh lagi. Meskipun kita physical distancing, tapi kita tetap bisa stay connected ya, online. Nah, ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya berikan saja langsung kepada Mr. Mail untuk acara selanjutnya ya. Jadi, demikian teman-teman sekalian, berikutnya akan dipandu oleh Mr. Mail. The stage is yours, Mr. Mail. Thank you, Mr. Hendra. Oke, teman-teman, kita menunggu dulu. Sekarang baru lima orang yang masuk di QCIT. Yang baru gabung, silakan, kalau biasanya tidak muncul di QCIT ya, saya masukkan lagi di chat link ya. Silakan klik link yang ada di chat. Jadi, teman-teman bisa langsung menuju ke halaman QCIT. Jangan lupa masukkan namanya, nanti kita akan kerjakan soal. Jadi, hari ini kita ada 15 soal untuk modelnya tak ya, bukan return expression. Jadi, masih lihat jawaban mana yang paling cepat untuk mengisi soal, atau melengkapi soal atau pertanyaan. Oke, baru lima orang, kita masih menunggu. Oke, ini dikerjakan bersama-sama ya. Jadi, kita tunggu, kemudian akan kita mulai. Nanti 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 kita mulai. Ini nanti bisa lihat skornya. Ini masih Ahsad Syam, Ihsan Astrofi, Darlisa, Haris, Sriana ya. Baru itu yang masuk. Di peserta yang berapa yang coba login, Myl. Masuk sementara ya. Oke, set. Para peserta coba login ke Zoom. Dan tadi saya sempat dengar agak-agak broken sih suaranya, Myl. Jaringannya mungkin. Like you got. Ya, tadi muncul di sini. Your connection is low. Biasa. Daerah saya, daerah yang cukup terpencil. Oke, sudah tujuh peserta yang masuk di, ini di quizis ya. Ini saya, saya khawatir ini kita akan mengeliminasi peserta kalau begini ceritanya, Mr. Hendra. Biar lebih semangat merekanya. Oke, kita masih menunggu. Ini tujuh. Oke. Kita masih ada yang baru masuk ya. Yang baru masuk, silakan lihat di kolom chat di situ. Ada link ya, link quizis. Klik saja, nanti langsung masuk ke halaman quizis. Yang silakan masuk, kita sabar ya. Tunggu dulu. Agar kita bisa kerjanya rame-rame. Oke, sudah 8 orang. Di sini peserta sekarang ada 15. Kita dari tim milenial ada 4. Berarti ada 11 peserta. Ada 3 orang ya, yang belum masuk di quizis. Ini mau, ya buktinya kita kasih waktu sekarang. Wah, 2 menit lagi ya, baru kita mulai. Kalau misalnya tidak ikut quizis, tidak apa-apa. Kita bisa, teman-teman bisa lihat pembahasannya langsung. Sekarang 14.20. 14.20. 14.21. 14.21. 14.21. 15.21. 15.21. 15.21. 15.21. 10.21. Satu lagi. Jadi materi yang diujikan atau dimasukkan dalam soal hari ini itu, adalah semua materi yang diajarkan ya, pada, dari meeting 1 sampai meeting 6. Jadi teman-teman ingat-ingat saja materi-materi apa saja dan seperti apa yang silah teman-teman kerjakan. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal hari ini. Oke, 11 orang. Sudah siap semua ya. Kita akan segera mulai. Jadi saya akan mulai start di sini. Oke, masih ada yang baru ikut. Oke, siap lah. Kita mulai ya. Silahkan selamat mengerjakan. Silahkan selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Pak. Terharis ini luar biasa ya. Belum ada salanya. Terima kasih. 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 Saya rasa nomor dua jelas ya. Oke, kalau videonya agak bermasalah, ini tuh karena jaringan internet ya. Teman-teman bisa paham ya, soal nomor satu dan nomor dua. Kita percepat saja. Jika tidak tahu, silakan langsung di komen ya, di chat, supaya saya bisa lihat kalau di chat. Oke, nomor tiga. Nah, typical of the grassland dwellers of the continent. Oke, jadi di sini kita bisa lihat. Oke, of the continent, blablabla, jadi di sini, di sini, di sini. Or, track home. Jadi, kita cari subject dan verb-nya. Oke, maaf ya, putus-putus. Oke, saya pelan-pelan kalau begitu, supaya kalau putus tidak terlalu... tidak terlalu kentara ya, jadi tetap bisa ditangkap. Oke, jadi kita lihat typical of the grassland. Jadi, ketika melihat soal, langsung cari tadi subject dan verb. Typical, ini adalah subject. Typical of the grassland. Ini subject non-press-nya. Ini non-press-nya. Grassland dwellers. Oke, of the continent. Ini adalah propositional place. Kalau ada preposisi, ingat teman-teman, ada preposisi seperti of, on, atau dan lain sebagainya. Itu semua adalah objek. Yang setelah itu ada objek of preposisi. Ini bisa diabaikan. Ini teman-teman, jadi subject-nya ini, ini semua penjelas. Berarti kita di sini butuh verb. Teman-teman butuh verb. Or, propon ini penjelas saja. Jadi, ada subject, tidak ada verb. Kita pilih is the American entelope, itu adalah subject. Is the American entelope. Jadi, dua, dua subject salah ya. The American entelope is sama ya. The American entelope is, ini adalah noun, dia berkunci sebagai subject. Is adalah verb-nya. Is the American entelope. Nah, ini adalah verb, kata kerja. Oke, ini dari kata kerja. Kemudian, ini adalah objek. Jadi, benar ya. Jadi, jawabannya adalah ini, Charlie. Sedangkan di American entelope, ini dia cuma benda now di sini, atau berfungsi sebagai objek. Tidak ada verb-nya. Oke. Itu untuk soal nomor tiga. Jadi, jawabannya kita butuh kata kerja di dalam pilihan. Kita masuk ke soal nomor. Sometimes, jadi ini ada keterangan waktu. to place physics and chemistry in two separate categories. Oke, jadi di sini kita lihat to place ini adalah purpose, apa, to infinitive. Ini bukan kata kerja. Biasanya ini untuk menunjukkan purpose, to place, penjelas atau adjective. Physics, to place physics and chemistry in two prepositions. Keterangan kata kerja adalah non-phrase. Jadi, ini semua penjelas. Sometimes, ini keterangan waktu. Jadi, semuanya hanya berupa, bukan inti kalimat. Kita butuh subject dan verb. Karena tidak ada verb dalam sini. Place bukan verb, karena ada to di depannya. Jadi, jawabannya adalah cari yang ada subject dan verb-nya. Ini difficult, ini kata sifat saja. Ini subject. Ini difficult, itu verb saja. Kemudian, it is difficult, ini sudah lengkap. It, itu adalah subject. It's difficult, adalah verb-nya. Verb untuk menjelaskan difficult. Sedangkan that, that ini masuk dalam jenis connector. Kalau teman-teman nanti pelajari tentang connector, tahu kenapa that itu salah. Karena kalau ada connector, maka kita kemungkinan besar butuh dua verb. Nah, di sini cuma ada satu verb, his, cuma satu ya. Cuma ini verb-nya. Jadi, salah kalau pakai dash. Jadi, jawabannya Charlie. Oke. Jadi, silakan lihat jawaban teman-teman kira-kira yang salah di mana dan kenapa bisa salah. Mereka dengan melihat penjelasan, teman-teman bisa tahu kesalahannya di mana ya. Oke, kita masuk ke soal nomor lima. Ma'am. Menunjukkan bahwa dia A-positif. Kalau dia A-positif, berarti di dalamnya adalah kebiasaan kebanyakan adalah noun phrase. Noun phrase, dia tidak memiliki apa. Dia tidak boleh ada kata kerja di dalamnya. Tidak boleh ada kata kerja. Oke. Jadi, kita lihat di sini yang mana ada kata kerja. Is, ada kata kerja. That, itu ada connector. Ini kata kerja. Jadi, sebenarnya walaupun tidak dibaca semua, kalau teman-teman bisa melihat atau mengetahui yang mana kata kerja dari pilihan jawaban, nah, teman-teman bisa langsung meneliminasi. Jadi, kita eliminasi yang salah. Oh, ini salah. Ini juga salah karena ada kata kerja ya di dalamnya. Nah, sekarang antara ini Charlie atau Bravo. Kalau teman-teman lihat, that ini adalah connector. Sama yang tadi. Karena dia connector, maka dia butuh dua verb. Sedangkan di sini, kita, kalau dia that, dia butuh verb ya. Sedangkan di sini, dia adalah A-Positif. Kenapa kita tahu dia A-Positif? Karena ada koma, dua. Jadi, di sini ya, untuk A-Positif. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah berapa? Jelaskan ya, teman-teman 1 sampai nomor 5. Silahkan komen dulu di chat supaya saya tahu bahwa teman-teman mendengar dengan baik. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ya, teman-teman. Lillian DeWalt, Public Health Nurse ANA. Sama ini soalnya, yang mirip-mirip. Jadi, kalau ada dua koma, itu menunjukkan bahwa di dalamnya itu harus adalah noun phrase. Noun phrase tidak boleh ada verb. Oke, ingat, tidak boleh ada verb di dalamnya. Oke, ini untuk soal seperti ini ya, yang dia menggunakan dua tanda koma. Kemudian, karena tidak ada, maka kita langsung lihat yang mana di sini ada verb, itu bisa kita hilangkan. Oke, ternyata semua tidak ada verb-nya ya. Jadi, oh ini, who ini adalah konektor, ini reform, itu adalah kata kerja verb. Nah, ini kita bisa langsung salahkan. Oke. Nah, yang kedua, dalam preposisi, A-Positif ya, maksud saya, kalau soal A-Positif, teman-teman harus lihat bahwa ini soalnya adalah penjelas. Jadi, A-Positif, A-Positif itu adalah penjelas dari subject, Lilian the World. Oke, jadi, otomatis di sini dia menggunakan penjelas tentang orang. Jadi, contoh, profesi biasanya atau pekerjaan. Di sini, public health nurse, and, berarti di sini dia harus orang ya. Jadi, kita lihat yang mana menunjukkan bahwa dia adalah orang. Di sini kita lihat ada society, reformer, reform, social reform. Oke, jadi kita lihat, oh, reformer, yang akhiran I-R, seperti kata player. Oke, itu menunjukkan bahwa dia adalah pelaku, dia adalah orang. Jadi, jawabannya adalah berapa? Social reform. Oke, karena di sini public health nurse, jadi ini harus setara. Di sini, dia menunjukkan nurse, orang, berarti di sini dia menunjukkan tentang profesi orang, reformer. Kalau health social reform, ini bisa, tapi tidak tepat. Kenapa? Karena ini harus setara. Di sini orang, dia menunjukkan profesi. Oke, jadi belas ya di sini, karena ini menjelaskan tentang orang, tentang leading the world. Itu soal nomor enam. Kita percepat, soal nomor tujuh. Cover, cover social page, spread in judicious amounts, kills, alga, harming fish, or aquatic invertebrates. Oke, di sini kita lihat, ini adalah kata kerja, apa, subjek kita. Kills, ini adalah verb kita. Jadi, ini adalah penjelas. Spread in judicious amounts, ini adalah penjelas saja, tanda koma dua, menunjukkan bahwa ini dia adalah penjelas dari karbosulfate, yang menjelaskan tentang karbosulfate. Ini kata kerja kita. Kenapa kita tahu dia kata kerja? Karena kata kerja kill ini ada akhiran S-nya. Oh, dia adalah kata kerja tunggal. Subjek kita tunggal. Kills, alga, harming fish, or aquatic invertebrates. Di sini, sudah ada kata kerja, berarti kita tidak butuh lagi kata kerja. Kecuali ada konektor, misalnya, but, or, and, yang sudah kita pelajari. itu pun kalau ada konektor itu, koordinat konektor, but, dan lain sebagainya, itu harus ada subject for lagi, baru dia benar. Kita lihat di sini, does not, ini does kata kerja, jadi salah. But does not, dia juga pakai but, tapi tidak ada forb-nya di sini, tidak ada subject-nya, jadi salah. except, except harming, ini except harus dikuti oleh, apa, pengecalian, jadi tidak tepat. Except harming fish, tidak tepat. Itu without. Oke, kenapa without? Karena without ini, kalau teman-teman masih ingat, di bagian, kita mempelajari tentang prepositi, list of prepositi, without ini salah satu prepositi. Sama dengan with. With itu harus dikuti oleh kata, ya. Nah, di sini harming fish, itu adalah kata benda, dia adalah geran. Jadi geran itu harm, melukai, atau membahayakan ikan, itu adalah kata kerja, verb, yang ditambahkan ing, ketika tidak ada to be di depannya, maka dia adalah geran. Geran itu fungsinya sebagai kata benda. Jadi di sini yang tepat adalah delta. Oke, itu nomor tujuh. Kita masuk ke nomor delapan. Great numbers of tiny-celled animals. Jadi kita lihat di sini. Great numbers. Ini adalah subjek kita. Of, ingat, of itu adalah prepositi. Kalau saya sendiri, begitu melihat prepositi, saya usahakan itu, tidak terlalu diperhatikan. Bukan tidak penting, tapi dalam beberapa soal itu, kalau bisa diabaikan dulu, nanti ketika jawabannya tidak ditemukan, baru diperhatikan. Kalau saya biasanya mengabaikan, of, finished, and animals, on, sama juga prepositi, jadi diabaikan on the ocean flow. Jadi inti kalimatnya, inti kalimat yang ada, great numbers saja. Subjeknya itu plural, karena ada akhiran S-nya. Maka, yang kita butuhkan, yang hilang adalah kata kerja. Di sini teman-teman bisa lihat, kita butuh kata kerja saja. Di sini ada side, berarti salah. Kalau di sini ada konektor, ini salah ya. Oke. Kenapa? Karena di sini, subject verb ya. If they live on the ocean flow. Ini salah ya, karena ini, if, ini pengendian. Tiga. Di sini yang benar, jawabannya sederhana sekali, pertama atau present. Karena dia membahas tentang, apa ya. Di sini, bentuk dasar, tidak ditambahkan S atau IS. Kenapa? Karena dia, plural. Sedangkan, leaving ini bukan kata, bukan kata kerja di sini, karena dia tidak ada to be di depannya. Oke. Sampai di sini, paham ya teman-teman, untuk soal nomor delapan. Oke. Kita masuk ke soal nomor sembilan. Experiment in the photography of moving objects. Seperti tadi, kita tanda yang mana subject kita. jadi, di sini subjeknya ya. Experiment. In, ini adalah prepositional phrase, in the photography, karena ada preposisi depannya, abaikan saja. Of moving objects, sama. Jadi, ini dia abaikan saja. subject. Oke, itu ada pertanyaan, untuk dari Mr. Haris, nanti kita bahas yang itu. Experiment in the photography, of moving objects. Jadi, di sini, ini semua penjelas, in, both the United States, and Europe, well before, ini semua penjelas, ada preposisi. Saya suka kerjakan soal ketika ada preposisi. Jadi, itu bisa dihilangkan, dan kita tahu inti kalimatnya adalah, experiment, kemudian di sini, hilang, tidak ada kata kerja, karena semua ini adalah prepositional phrase. Jadi, kita kata kerjanya, subjectnya, experiment, kita kata kerja di sini, pilihannya, semua kerja ya, adalah, kecuali ini. Kecuali ini ya, being conducted. Dan saya agak lag. Oke. Jadi, di sini, have been conducting. Nah, di sini, kita lihat lagi, karena ini kata kerja, kata kerja, bedanya di sini, ada active, ada, ada, oke. Jadi, di sini, nah, ini karena dia, eksperimen itu dilakukan, bukan melakukan. Jadi, kita sudah tahu, dia ini pasti dia, maknanya, asif. Eksperimen itu, dilakukan. Jadi, yang tepat adalah, Charlie. Kalau yang ini, semua aktif, dia conducting, akhiran ini itu, menunjukkan bahwa, dia aktif. nomor sepuluh, close, plan, figure. Jadi, ini adalah subject kita, close, plan, figure. Akhiran S, berarti dia, plural. Square ini adalah, like the square, or the equilateral. Jadi, ini adalah positional phrase, semua. Equilateral triangle. Any group. Nah, ini adalah, verb kita, into a class. Oke, jadi, di sini sudah ada subject, verb. Jadi, kita tidak boleh pilih lagi, verb atau subject di sini. Oke, di sini ada pilihan. Oke, ada pilihan di sini, verbnya yang mana, yang tepat. Oke, jadi, kalau untuk subject itu, kita lihat dulu, close, line, figure, seperti dia ini, subjectnya benda. Jadi, kalau benda ini, biasanya itu dia, pasif. Ya, kebanyakan pasif ya. Jadi, di sini bisa disebut, dia dimasukkan, dikelompokkan ke dalam group, atau ke dalam kelas, polygons. Jadi, ada call di sini. Kalau ada call, kalau itu, sel dan berarti-nya disebut, atau disebut. Kelas yang disebut. Jadi, pasif, tapi di sini ada verb. Sedangkan kita sudah ada verb-nya. Jadi, dia pakai verb 3. Jadi, yang tepat adalah alpha. Kalau to call, itu tidak tepat. Oke, jadi, to call itu, karena to infinity itu, tidak berfungsi, untuk menunjukkan, makna. Seperti itu, call. Call artinya, sebenarnya, kalimatnya, dis, call. Ada is-nya, tapi karena tidak, tidak ada connector, maka is tidak tepat di sini. Kalau pakai is, itu salah. Kenapa? Karena nanti dua verb-nya. Yang ke dalam kalimat, kalau tidak ada connector, itu salah. Kalau ada dua verb. Jadi, alpha ya. Kalau call, sama ya. Pas juga itu, dia kata, kata kerja ini call. Jadi, dua kata kerja ini. Terus, ada satu kata kerja. Oke, nomor 11, presiden Cornell University. Ini, the first president, itu menunjukkan bahwa, kalimatnya sesuai dengan faqsa. And who writes, the concept, ini adalah subject kita. The concept, ini noun, jadi kalau itu subject, berarti ini adalah object, salah satu lainnya. Of a universe, ini adalah prepositional phrase, with, adalah prepositional phrase juga. Sampai di sini. Jadi, kalimat kita, and who writes, itu adalah subjectnya. Ini objectnya. Kira-kira, yang mana di sini. Oke. Develop, kecuali, di sini plural, maka ini bisa benar. Oke. Atau develop di sini ya. Tapi, kita lihat dari kalimat ini, kira-kira dia, past atau present. Oke. The first president of Cornell University. Ini tentang, universitas di Amerika ya. Kita tahu, kita tahu bahwa itu pasti, presiden pertamanya, berarti dia menunjukkan bahwa, itu, itu past. Itu terjadi di past. And white, develop. Jadi, yang tepat itu, kita pakai past tense. Di sini. Jawabannya, delta. Alasannya, kalau teman-teman, melihat di sini, ini kan bisa benar. Delta C juga bisa benar. Kenapa bisa delta benar? Karena itu adalah, tensusnya yang berpengaruh. Di sini, kita pakai past tense. Past tense. Kenapa? Karena ini, adalah informasi, yang terjadi di, apa ini, apa yang terjadi di masa lalu ya. Sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi, dia develop, the concept of university, unaffiliated with any religious, sect, or political party. party. Jadi, itu kejadiannya terjadi di masa lalu. Oke, nomor 12, Elizabeth Cabot Agassiz. Mudah-mudahan saya, benar menyebut nama orang. Oke, kemudian, dua tanda koma di sini, di sini juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kita butuh prepositional pray. Jadi, prepositional pray-nya, kita bisa lihat bahwa di sini, bukan prepositional, apositif, maaf ya, apositif, berarti dia penjelas. Jadi, sangat mudah, kita cari yang tidak ada kata kerja. Ini kata kerja, ini kata kerja, which words, ini juga kata kerja, ada kata kerjanya. Jadi, yang tepat itu adalah, alfa. Elizabeth Cabot Agassiz, the first president. Kemudian, ini kata kerja, first. Oke, ini subject. Oke, soal prepositive itu lumayan mudah untuk dikerjakan. Oke. Nomor 13, tempera paint. The artist mix dry pigments with water until the mixture resemble a stiff taste. Nah, di sini, lumayan sulit. Oke, soal ini. In preparation, tempera paint. kalau ada soal seperti ini, otomatis kita lihat subject forb-nya ya. Artis, ini subject-nya, mixes, ini adalah forb-nya. Ini semua adalah keterangan. Oke, with, keterangan, until keterangan, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita sebenarnya butuh penjelas saja atau, di sini cuma butuh additional phrase atau adverb ya. Nah, jadi, kita bisa lihat di sini nomor 13, in preparation, biasanya kalau in preparation, ini adalah noun. Tempera paint, itu juga noun ya. jadi in preparation, biasanya kalau dua noun dihubungkan, itu harus pakai all. Oke, in preparation of. Kalau nomor dua, ini dia sudah pakai all. The preparing of tempera paint, the artist mixes dry pigments. Nah, ini dia sudah benar secara struktur, tapi di sini tidak tepat maknanya. Oke, karena di sini yang kita butuh adalah to prepare. Kenapa to prepare? Ini adalah salah satu fungsi to infinitive. Jadi, to infinitive itu banyak muncul ya, di soal-soal-soal. Teman-teman harus tahu fungsinya. Yang pertama itu, dia berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat, dia menjelaskan kata benda. Nah, dia juga bisa berfungsi sebagai kata benda. Oke, yang biasa di penjelasan di video itu, dia berfungsi, teman-teman kalau masih ingat, kita bahas posisinya sebagai subjek dari kalimat. Dia bisa jadi subjek dari kalimat. Otomatis, dia juga bisa menjadi objek dari kalimat. Nah, jadi itu tiga fungsinya. Salah satu fungsi yang lainnya adalah untuk menunjukkan tujuan. Nah, tujuannya di sini, to prepare tempera paint. Kenapa? Karena di sini, artis menggabungkan pigment yang sering dengan air, sampai muncul mixture atau campuran yang sedikit keras. di sini, di sini bisa kita tahu, itu untuk menyiapkan tempera paint. Jadi, to prepare itu artinya menunjukkan bahwa untuk menyiapkan tempera paint, ini yang harus dilakukan. Memang sedikit tricky soal seperti ini, tapi teman-teman harus tahu juga bahwa bisa jadi teman-teman menemukan soal seperti itu. Jadi, lebih kepada maknanya di sini yang dilihat, to prepare. Kalau prepare, ini dia kata sifat, kalau dia bentuk kata sifat ya, prepare tempera paint, itu semestinya kalimat selanjutnya harus menjelaskan ini, karena dia berupa non-place. Jadi, di sini dia tidak tepat. Jadi, jawabannya untuk nomor 13, Charlie. Nomor 14, a flat plane is an extension of river channel. titik-titik, not anundated except during a flood. Where is it? But it is always in case it. Nah, di sini, ini subjek kita, ini verb kita. Oke, di sini titik-titik, ada koma, oke, kemudian ada penjelas, not, not anundated except during. Oke, jadi, kita di sini, where is it? Itu salah. Kita lihat satu-satu pilihannya ya. Where, ini nanti berbentuk pertanyaan, baru kita bisa balik. Where is? What is? Ini tidak ada kata tanya. Jadi, ini tidak dibalik. Ini salah, karena ini terbalik. But it is, teman-teman sudah pelajari koordinat konektor, but, maka setelah but, itu pasti dia subjek dan for. Maka ini jawabannya yang tepat. Or, or is, itu tidak tepat ya. in case, itu juga tidak tepat. Jadi, sangat mudah. Bravo. Karena kita butuh di sini, kata kerja dan subjek. Karena di sini sudah ada subjek dan kata kerja. Nomor terakhir. Oke, sebelum kita masuk, beberapa pertanyaan tambahan. pilih holiday's reputation as a great chest plus singer, rest on her ability, emotional. Jadi, di sini, kita bisa lihat, billy's holiday's reputation, itu adalah subjek kita. Ini penjelas saja. Rest, ini adalah verb-nya. On her ability. Karena ini sudah ada verb, maka kita tidak bisa lagi pilih verb-nya. Jadi, di sini, ini verb salah. Begiving bisa jadi benar, tapi di sini tidak bermakna. Karena di sini, kita butuh adjective ya, di sini. Being given sama juga, bentuknya ini. Yang tepat itu, to infinity, to give. Kenapa? Karena di sini, yang memberikan kemampuan. Di sini, kalau teman-teman lihat, ada kata ability. Nanti, kalau teman-teman sudah sering melihat soal, nanti mungkin kita bahas beberapa kata. Ability itu, kalau di dalam kalimat, ability to do something. Jadi, ini biasanya pakem. Kalau ada kata ability, able to do. Jadi, to dikutuk oleh verb dasar. Jadi, ability berarti sama ya. Jadi, dia harus give. Dan ini, di sini, to infinity fungsinya sebagai adjective setelah noun phrase. Noun phrase-nya mana? Hair ability. Hair ability ini adalah noun phrase. Noun phrase, sulit. Memang agak sulit? Kalau teman-teman belum pernah mengerjakan soalnya. Tapi kalau soal-soal seperti ini muncul lagi, saya harap teman-teman bisa lebih memahami ya, yang mana yang harus dijawab. Oke. Ada beberapa pertanyaan, saya lihat di kolom chat. Saya lihat dari atas. atas. Oke. Agak lagging. bedanya the great number and a great number the great number dengan a great number berarti itu berpengaruh dengan dia berfungsi sebagai subject kalau ini sebenarnya Mr. Haris the great number and a great number itu biasanya yang ikutinya the great number of students a great number of students great numbers ini tadi ini ya great numbers kalau a great number itu menunjukkan dia adalah singular, a great number tapi biasanya great number of itu ada of setelahnya itu nanti setelah of itu yang juga biasa menentukan apakah ada plural atau singular tapi biasanya kalau ada e di depannya itu dia singular kecuali the number sama a number of itu dia nanti kita bahas itu adalah kata-kata yang masuk dalam return expression kalau di sini mudah saja untuk melihat great number di sini ada akhiran s maka dia itu plural itu bedanya penggunaan except ini except dan sama tadi without yang di sini soal nomor 7 jadi except dia diikuti biasanya kalau dia pengecualian ya pengecualian seperti berikut adalah jawaban yang benar kecuali following except jadi kecuali itu tapi di sini dia bukan mengecualikan tapi tidak tanpa ya lebih artikan tanpa menyakiti ikan kalau kecuali itu berarti ada lihan di situ jadi misalnya membunuh banyak hewan kecuali ini itu sebenarnya ada banyak tapi pengecualinya satu tapi kalau di sini kan satu kilis alga tanpa ya tanpa melukai hewan itu kecuali tapi saya cek dulu di kamus karena biasanya itu tergantung penggunaan penggunaan kata ya kalau kita lihat teman-teman seperti ini teman-teman bisa ke kamus itu penggunaan yang lebih patah karena walaupun kita tetap kita teman-teman harus lihat kamus dulu saya coba lihat untuk kata except ini di kamus seperti apa penggunanya oke Terima kasih. 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 Ini karena artinya disebut Disebut poligon Biasanya memang kalau Dia kata kerjanya itu Setelah called Ini diikuti oleh Ini khusus untuk called Called me Jadi langsung bukan called to me Atau called by me Tapi kalau dia pasif ya Saya dipanggil atau lebih dikenal You can People call me Mampil saya ya Di situ Salah, contoh itu salah ya Maksud saya ketika dia seperti ini Disebut dalam artian Misalnya Computer Called PC Jadi komputer itu disebut juga PC, personal computer Atau desktop Desktop computer Jadi itu disebutnya itu Langsung ada nounnya itu Untuk menunjukkan bahwa Itu sebutannya Itu sebutannya Beda kalau pelaku Misalnya Saya dipanggil oleh Kalau artinya ada oleh Maka di situ Harus ada preposisi By I am called by my wife Saya dipanggil oleh istri saya Jadi di situ Ada preposisi Tapi kalau tidak bermakna seperti itu Tidak bermakna oleh Maka itu tidak ada preposisi Seperti itu ya Jadi pasif Pasif bisa ada preposisinya Kalau menunjukkan agennya Atau pelakunya yang aktif Contoh Bola itu Ditendang Itu tidak perlu ada By atau Dan lain sebagainya Di penatangnya Kalau tidak ada keterangan Siapa pelakunya Atau juga dia menunjukkan Keterangan Misalnya Apa yang biasa Selain By Biasanya keterangan tempat Kalau untuk pasif Ada beberapa keterangan Yang gunakan untuk pasif Tapi memiliki kata by Yang sering Oke Apa lagi ya Oke Saya rasa itu saja ya Penjelasan untuk hari ini Dan tidak lagi pertanyaan Oke Ada beberapa yang masuk Di Google Form Google Form tadi Sengaja Sebenarnya teman-teman Tujuan untuk Google Form Kalau teman-teman Ada kesulitan Sambil mengerjakan Apa Mengerjakan tugas Atau melihat video Teman-teman ada yang Ingin ditanyakan Nanti mungkin Kedepannya Google Formnya Akan kita sediakan Jadi Google Form ini Akan kita lihat Setiap dua minggu sekali Di Google Form ini Adalah daftar Teman-teman Muncul Di pikiran teman-teman Atau teman-teman Ingin ditanyakan Tapi karena belum Live session Seperti ini Maka biasanya Sulit untuk teman-teman Tanyakan Atau teman-teman Mau penjelasan Lebih detail Karena kalau lewat Ketua kan biasanya Kurang detail Nah kalau Teman-teman Mau penjelasan Lebih detail Bisa di Google Form Tanya Itu bisa buat Anonym Artinya tidak Nama di situ Teman-teman bisa Tanyakan apa Tidak usah malu Oke untuk dari Google Form Hari ini Pertemuan ini Ada dua pertanyaan Pertama Dia mau tahu Tentang pembahasan Meeting 5 Nomor 2 3 5 Dan 10 Oke jadi teman-teman Untuk setiap meeting Pembahasan itu Akan Akhirkan Jadi Pertemuan 1, 2, 3 Dibahas Di akhir pekannya Setelah 3 pertemuan Baru akan dibahas Sama dengan Pertemuan 4, 5, 6 Nanti Pembahasannya itu Di akhir ya Setelah pertemuan Kenan Apakah hari Minggu Atau Senin Akan dimasukkan Di Google Classroom Jadi tenang saja Pembahasan semua Exercise yang teman-teman Kerjakan itu Akan diberikan Oke Dan yang Pertanyaan kedua Dari Google Form Bagaimana Cara menentukan Apakah suatu Kata kerja Perlu dikoti oleh Kata baik Atau tidak Dalam 1, 5 Oh Ini tadi pertanyaannya Saya rasa terjawab Ya dari penjelasan Saya barusan Tentang Pengguna Agen Agen itu Oke Saya rasa Tidak ada lagi ya Pertanyaan Dan Pembahasan Saya rasa Mudah-mudahan Pertemuan meeting Live meeting Hari ini Ada sedikit Tambahan Pengetahuan Untuk teman-teman Khususnya dalam Mengerjakan soal Analisis soal Apakah Oke Dari Pak Haris Ya Mas Haris Atau Pak Haris Mr. Haris Apakah Milia Fokus Membahas Structure saja Reading dan Listening Tetap ya Jadi ini Kelasnya Full Listening Reading Structure Returning Questions Semua Jadi Ya Kata Alif Ya Di Google Classroom Sudah kita Sediakan Hari apa Apatemen Keberapa Nanti kita akan Bahas tentang Listening Dan juga Reading Jadi silahkan Ikuti terus Di Google Classroom Untuk Lihat Perkembangan Selanjutnya Oke Apa Masih ada Pertanyaan Teman-teman Wow Kita hampir 90 menit Sudah berlalu 1 jam 41 menit Ah Belum ya Ini 1 jam 4 jam Mungkin kita 1 jam Kalau sudah Tidak Ada pertanyaan Oke Mr. Hendra Saya rasa Waktunya Sudah Cukup Pertanyaan Sudah-sudah Ada Mungkin bisa Ditutup Atau bagaimana Mr. Hendra Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Menyempatkan Waktu Untuk Bergabung Hari ini Live Q&A Pertama Kita Mudah-mudahan Di pertemuan Berikutnya Di pertemuan Saya rasa Akan semakin Banyak pertanyaan Yang muncul Karena akan Semakin Sulit Oke Saya tunggu Mr. Hendra Dulu ya Untuk mengambil Ali Terima kasih Saya ucapkan Kepada seluruh Teman-teman Mr. Arhat Miss Asma Amanina Miss Astriana Miss Marlisa Miss Farha Mr. Firman Mr. Haris Halo Jelas Jelas Kebetulan Mr. Hendra Lagi ada Isu Kendala Jadi Jika tidak ada Pertanyaan lagi Dari peserta Kita akan Close Untuk sesi Quiz kali ini Oke Mungkin dari peserta Ada pertanyaan lagi Halo Saya rasa tidak ada ya Di grup Di kolom chat juga Ya Mungkin bisa Di chat Kalau tidak ada Pertanyaan Kita akan tutup Sesinya Dalam beberapa menit Lagi Oke Dari Muhammad Hadi Cukup Firman Syah juga Dan Oke Untuk yang lain Sepertinya Tidak ada ya Oke Ya Karena Thank you Mr. Mail And Mr. Hendra Oke Semangat Hari ini mungkin cukup ya Sepertinya Sudah cukup ya Untuk Kali ini Kita akan Close Pertemuan kali ini Kami Kami ucapkan Terima kasih Atas Partisipasinya Untuk peserta Yang join Kali ini Semoga Untuk Dua minggu Kedepannya Pesertanya Bisa lebih banyak lagi Semuanya Bisa join ya Oke Mr. Mail Ada yang mau disampaikan Mungkin Tidak ada ya Oke Kalau tidak ada Kita cukup sampai sini Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Untuk Mail Fikri dan Afni Tinggal bentar dulu ya Mr. Mail Sudah keluar Nanti kita Saya panggil lagi Nanti kita evaluasi Di grupannya ya Boleh disini Sebentar dulu Mungkin ya Nanti Oh iya Sekalian aja Suara saya masih Ini gak Mr. Sudah bagus tadi Mas terakhir Sudah bagus Oke Saya sudah Bersihkan Peserta-peserta yang ada Terima kasih